Bayangkan nih adik-adik, Siti Aminah ingin melahirkan, tetapi bidannya yang akan menolongnya mungkin pingsan. Kak Kauzan, kenapa sih kaum Majusi menyembah api? Kauzan, kenapa sih kaum Majusi menyembah api? Ahlan wa sahlan, kaifah haluka dimanapun adik-adikku semuanya berada, mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah adik-adikku ketemu lagi nih pada perjumpaan kali ini tentunya bersama Kak Kauzan di Teladan Anak Soleh. Yaitu sebuah program nih adik-adik tentang kisah-kisah Nabi terdahulu dan insya Allah Kak Kauzan akan menceritakan kisah para Nabi dan Rasul. Nah adik-adikku yang ada di rumah semuanya pada kali ini Kak Kauzan tentunya ditemani oleh putra dan putri dari SDIku Albahaja. Nah adik-adikku yang dari Albahaja nih semuanya sudah siap belum mendengar kisah yang akan Kak Kauzan kisahkan pada hari ini. Siap belum? Siap. Nah adik-adikku Kak Kauzan pada pertemuan yang lalu telah menceritakan kisah tentara bergajah yang akhirnya diserang dan dihabiskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh tentara burung ababil. Dan Kak Kauzan juga sudah menceritakan nih adik-adik tentang mimpi Abdul Muttalib dan bagaimana bingungnya beliau untuk memilih salah satu anak beliau untuk dikorbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini nih Kak Kauzan akan menceritakan tentang kisah kelahiran Rasulullah s.a.w. Kisah pun bermula nih adik-adik daripada ibunda Nabi Muhammad yang bernama Siti Aminah. Beliau Siti Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad tidak mengalami berat. Beliau merasa enteng dan ringan dengan badannya. Begitu pun Habib Ali bin Muhammad al-Habshi dalam kitabnya Sibtu Durar beliau mengatakan Saat itu Siti Aminah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang diruayatkan Siti Aminah mengandung tidak dalam keadaan berat dan tidak merasa sakit ataupun mules nih adik-adik. Siti Aminah berlaku seperti wanita sehat biasanya dan tidak merasa berat atas kehamilannya. Nah adik-adikku pada saat itu ketika kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib tahu bahwasannya menantunya ingin melahirkan. Maka kakek Nabi tadi memanggil seorang bidan nih adik-adik. Ya bidan yang saat itu bernama Syafa. Syafa pun dipanggil dan diundang ke rumah Abdul Muttalib untuk menjadi baginda Rasulullah. Untuk menjadi bidan Rasulullah SAW. Saat itu nih adik-adik dikatakan bahwasannya ketika Syafa masuk ke dalam ruangan bersalin Syafa pun dipingsankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan nih adik-adik Siti Aminah ingin melahirkan. Tetapi bidannya yang akan menolongnya pun pingsan. Tetapi pingsannya Syafa ada tujuan dan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya Allah menurunkan dari sorga pemimpin-pemimpin bidadari sorga. Untuk langsung menjadi bidan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah empat ratu bidadari. Yaitu yang pertama adalah Siti Asia atau yang kita kenal dengan istri Fir'aun La'natullah. Siti Asia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi pemimpin ratu-ratu pemimpin bidadari di sorga. Yang kedua turunnya adik-adik adalah Siti Masyitoh. Tahu Siti Masyitoh? Siti Masyitoh adalah tukang sisir putri Raja Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa. Dan Allah selamatkan Siti Masyitoh dan keluarganya. Dan Siti Masyitoh pun turun di malam kelahiran baginda Nabi. Setelah itu yang ketiga nih adik-adik yang turun adalah Siti Sarah. Yaitu istri pertamanya daripada Nabi Ibrahim AS. Dan yang keempat turun dari ratu bidadari adalah Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Adalah ibunda Nabi Isa AS. Maka empat ratu bidadari ini langsung menjadi bidan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama. Maka dikatakan dalam maulid bahwasannya Fawlida Sallallahu alaihi wa sallam sajidan syakiran ka'annahul badrufi tamamih. Maka saat itu Rasulullah dilahirkan ke dunia ini ke bumi ini dalam keadaan sajidan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syakiran seraya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ka'annahul badrufi tamamih. Kaya-kaya nih Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama yang sempurna. Maka saat itu Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul awal. Ya pada hari Senin dan pada tahun gajah. Nah adik-adikku kalau mau tahu tentang kelanjutan bagaimana kisah perjalanan kelahiran Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Tetap bersama kau Fawzan ya adik-adik. Tentunya di teladan anak soleh. Aku akan jadi anak soleh. Walau ala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Nah adik-adikku tentunya masih dengan Kak Fawzan di acara teladan anak soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Selalu anak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Nah adik-adikku Kak Fawzan akan meneruskan tentang kisah Nabi Sallallahu alaihi wa sallam ketika beliau dilahirkan. Maka Rasulullah lahir pada malam Senin tepatnya pada tanggal 12 bulan Rabiul awal. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam ini adik-adik sebagaimana disebutkan dalam kitab maulid. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan Nabi sudah memakai celak atau sibak. Adik-adik tahu sibak? Nah Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan ganteng memakai sibak berwarna hitam. Kemudian dikatakan Nabi Muhammad lahir maktunan makhulan maktuh asurah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan maktunan. Nabi lahir sudah dikhitan nih adik-adik. Kemudian Nabi Muhammad lahir makhulan memakai sibak dan maktuh asurah. Nah tali pusarnya yang menyambung ke ari-ari itu sudah terputus dan sudah rapih. Dikatakan Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yang sempurna nih adik-adik. Bahkan dikatakan bahwasannya Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling ganteng. Nah Rasulullah itu adalah Nabi yang paling ganteng. Tapi lebih hebatnya lagi nih adik-adik bahwasannya di malam kelahiran Rasulullah SAW ada dua kerajaan terbesar di zaman Nabi. Yang pertama adalah kerajaan Romawi yang sekarang menjadi negara Italia beribu kotakan Roma. Dan yang kedua kerajaan Persia nih adik-adik yang sekarang menjadi negara Iran. Nah dua kerajaan ini yaitu kerajaan Romawi dan kerajaan Persia di malam kelahiran Rasulullah SAW istana megahnya digempakan oleh Allah SWT. Sehingga banyak bangunan-bangunan runtuh yang menandakan bahwasannya kekuasaan dua kerajaan ini nih adik-adik akan dimusnahkan oleh Allah SWT. Kemudian nih adik-adik pada malam kelahiran Nabi ada terdapat kelompok bernama kaum Majusi. Adik-adik tau gak nih siapa kaum Majusi? Kaum Majusi itu adik-adik adalah mereka para penyembah api. Mereka selalu menyembah api yang saat itu apinya tidak pernah padam selama seribu tahun. Iya seribu tahun tidak pernah padam. Tetapi nih adik-adik pada malam kelahiran Rasulullah dilahirkan api kaum Majusi yang telah disembah selama seribu tahun dipadamkan oleh Allah SWT. Kemudian adik-adikku bahwasannya pada malam kelahiran Nabi Allah mengutus malekat-malekat hafadah atau malekat penjaga untuk menjaga langit dunia. Allah SWT berfirman dalam surat As-Sofat. Sesungguhnya kata Allah aku telah hiasi langit dunia itu dengan hiasannya yaitu bintang-bintang. Dan sesungguhnya kami jaga langit dunia itu dari mereka jin-jin syaitan yang akan menembus langit dan mencuri berita dari langit. Dulu nih adik-adik mereka jin-jin itu selalu mencuri berita. Oleh karena itu pada malam kelahiran Rasulullah SAW yang selam ini langit dunia tidak pernah dijaga oleh malekat pun dijaga oleh malekat hafadah sehingga tidak ada lagi nih adik-adik jin-jin yang dapat mencuri berita tentang takdir manusia dari atas lauh. Apa itu lauh nih adik-adik? Lauh adalah tempat ditulis takdir manusia sehingga sesungguhnya takdir kita telah ditentukan oleh Allah SWT. Tetapi mulai malam kelahiran Nabi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Burij ayat 21 apa? Fi lauhim mahfud. Maka saat itu lauh tempat ditulis takdir manusia pun menjadi lauhil mahfud yaitu lauh yang selalu dijaga oleh malekat Allah SWT. Nah adik-adikku perlu diketahui ketika Rasulullah SAW lahir beliau ayah handa Nabi yang bernama Abdullah telah wafat. Karena beliau diselamatkan oleh Allah SWT dari penyembelehan tetapi setelah di malam itu berpindalah nur cahaya Nabi Muhammad ketulang kerahimnya aminah ibunda Nabi maka saat itu Abdullah pun diwafatkan oleh Allah SWT. Sehingga nih adik-adik Nabi kita Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Adik-adik tahu nih anak yatim. Anak yatim adalah anak yang sudah tidak memiliki seorang ayah lagi yang usianya di bawah 15 tahun. Nah adik-adik itulah kisah tentang kelahiran Rasulullah SAW. Nah bagaimana kisah kehidupan Rasulullah SAW selanjutnya? Bagaimana beliau diasuh oleh ibunda beliau yang bernama Siti Aminah? Dan bagaimana kisah Nabi ketika beliau diasuh di kota To'if bersama Siti Halimat Tusa'adiah? Kalau mau tahu nih adik-adik tetap bersama Kalfauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga teladan Anak Soleh. Selalu Anak Nabi Muhammad. Selamat datang. Intro Ya adik-adikku tentunya masih di sini. Dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Selalu Anak Nabi Muhammad. Selamat datang. Nah adik-adikku kisah pun sekarang beralih ke suatu daerah di dataran tinggi kota Mekah yang daerah ini nih adik-adik bernama Kota To'if. Alkisah nih adik-adik hiduplah di kota To'if seorang wanita bernama Halimat Tusa'adiah. Saat itu nih adik-adik Halimat Tusa'adiah hidup bersama suaminya dalam keadaan miskin dan tidak mempunyai makanan sedikitpun. Karena taman-taman yang ada di sekitar rumah Siti Halimah kering. Karena itulah domba-domba yang biasa diasuh oleh dan digembalakan oleh Halimah menjadi kurus. Sehingga tidak mengeluarkan air susu kambing sedikitpun. Dalam kehidupannya yang sangat sederhana dan tidak mampu tiba saja nih adik-adik Siti Halimah melihat bahwasannya tetangga-tetangganya Siti Halimah ini mereka semuanya sedang bersiap-siap mempersiapkan kendaraan onta mereka. Mereka membawa kendi yang ditaruh di atas onta. Mereka mempersiapkan ontanya. Ketika Halimah bertanya seraya penasaran beliau bertanya Wahai tetanggaku mau kemana kalian ingin pergi? Wahai Halimah ketahuilah kata tetangganya. Kami semua wanita To'if ingin mengunjungi dataran rendah kota Mekah karena sesungguhnya kami ingin mencari bayi-bayi yang bisa kami bawa ke kota To'if sehingga kami asuh di kota kami ini. Dan begitulah adik-adik pekerjaan wanita-wanita To'if mereka semua biasa mengambil anak-anak bayi dari luar kota dan mengasuhnya serta disusui hingga anak bayi tadi berusia balita. Dan itulah kebiasaan orang Mekah nih adik-adik. Mereka selalu mempercayakan anak mereka untuk selalu diasuh oleh warga To'if karena kota To'if udaranya sejuk, dingin dan juga bahasa yang ada di kota To'if bahasa Arabnya terjaga daripada percampuran-percampuran bahasa-bahasa negara lain. Bahasa kota To'if masih sempurna. Untuk itulah banyak orang tua Mekah yang menjadikan asuhan anaknya untuk diasuh oleh wanita-wanita To'if. Maka melihat rombongan nih adik-adik mulai berjalan menuju ke kota To'if dengan kendaraan onta mereka masing-masing maka saat itu Halimah berpikir dan berkeinginan serta berkata kepada suaminya Wahai suamiku bagaimana jika kita ikut tetangga-tetangga kita ke Mekah untuk mencari bayi sehingga kami kita mendapatkan upah dari asuhan bayi tersebut. Maka disetujui oleh suami Siti Halimah sehingga nih adik-adik Halimah pun mempersiapkan onta tuanya. Adik-adik tahu gak ontanya Siti Halimah ini udah tua udah rentak sehingga lesu di dalam berjalan ya tidak mampu karena usianya yang sangat tua tetapi begitulah Halimah tetap menaiki onta tersebut dan menuju perjalanan ke kota Mekah. Nah adik-adik kira-kira Siti Halimah ini berhasil gak ya membawa seorang bayi untuk diasu di kota Toif? Nah sampai sini dulu kisahnya Habib mau bertanya adakah dari adik-adik semuanya yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Baik Silakan yang di depan dulu untuk bertanya. Kapauzan siapa sih nama suami Halimah? Nah jadi adik-adikku siapakah nama suami daripada Halimah Tusa'diyah? Suami Halimah Tusa'diyah ibu susuan nabi bernama Abu Kabshah hanya julukan. Mengapa Abu Kabshah dijuluki Abu Kabshah? Karena Abu itu artinya bapak nih dan kabshah artinya adalah kambing. Jadi suaminya Halimah namanya adalah bapaknya kambing dan begitulah julukan yang berlaku di kota Toif. Mengapa dijuluki bapak kambing? Karena Abu Kabshah selalu mengembala kambing-kambingnya kemanapun ia berada. Baik pertanyaan selanjutnya ada lagi siapa yang mau bertanya? Oke silakan dari wanita untuk bertanya. Kak Fauzan kenapa sih kaum majusi menyembah api? Nah adik-adikku mengapa kaum majusi mereka semua menyembah api? Karena mereka telah disesatkan oleh Allah SWT dan di dunia ini tidak hanya seperti kaum majusi yang menyembah api tapi banyak agama lain yang juga menyembah benda-benda lainnya seperti agama di luar Islam yang mereka menyembah berhala dan menyembah patung-patung. Bahkan ya adik-adik sekarang ada loh orang yang menyembah matahari. Nah adik-adikku kesimpulannya adalah di kisah hari ini bahwasannya Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yang begitu agungnya pada malam 12 Rabi ula'awal di tahun gajah dan malam Senin. Dengan kelahiran Rasulullah sepatutnya kita sebagai umat Islam umat Habibina Muhammad kita semuanya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah SWT karena kita dijadikan umat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Habibina Muhammad SAW. Nah adik-adikku tak terasa nih sudah 30 menit Kak Fauzan menemani kalian semua. Untuk itu Kak Fauzan mohon pamin dari hadapan adik-adik semuanya dan adik-adikku Insya Allah kita ketemu lagi pada jam dan acara yang sama. tentunya masih dengan Kak Fauzan di teladan anak soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Tuhan Nabi Muhammad 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 Muhammad, Muhammad, Rasul mulia